Intro Sumber pertama, Insinyur Siti Farisah Yana MSI Selaku Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Yang akan hadir bersama kita pada hari ini secara virtual Narasumber kedua, Insinyur Syamsul Ma'rif MSI Selaku Sekretaris Dinas Pertanian Kutai Kartanegara Narasumber ketiga, Bapak Gunawan SP Selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Penajam Pasir Utara Narasumber keempat, Profesor Doktor Bernatal Saragih SPMSI Selaku Wakil Dekan Satu Fakultas Pertanian Universitas Semula Warman Jalannya diskusi akan dipandu oleh moderator, Bapak Suhardi SPT MP PhD Kepada Bapak kami persilakan Baik, terima kasih MC, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan Yang kami hormati seluruh jajaran Otorita Ibu Kota Negara Ibu Kota Nusantara Dan Bapak Ibu hadirin Yang hadir di dalam forum ini Baik secara langsung maupun melalui Online melalui virtual zoom meeting Hari ini kita akan melanjutkan sesi kedua Dengan tema pertanian berkelanjutan Dan ketahanan pangan Pembelajaran Kalimantan Timur Baik, sebelum saya mulai Saya akan panggilkan para narasumber kita Yang pertama Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur Insinyur Siti Farisah Yana MSI Yang beliau hadir secara online meeting Kemudian kedua Kami persilahkan kepada Kepala Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Kutai Kertanegara Insinyur Samsul Ma'rif MSI Mohon bisa naik ke atas podium Bapak Berikutnya Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Bapak Gunawan SP Juga kami persilahkan naik ke atas podium Dan Wakil dari Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman Kepada Profesor Dr. Bernatal Saragih SBMSI Kami persilahkan Pertama-tama Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Bahwa hari ini kita masih bisa bertemu Dan melanjutkan sesi diskusi kita Silahkan Pak Kalau tadi di sesi pertama kita sudah menyoroti Tentang pertanian berkelanjutan secara Secara global maupun internasional Baik itu wilayah regional Dan sekarang Kita tiba saatnya Untuk melihat secara lebih spesifik lagi Di dalam lingkup wilayah Provinsi Kalimantan Timur secara lebih spesifik Dan Untuk membuka sesi ini Ijinkan saya menyampaikan Pantun Sapi Madura, Sapi Bali Masuk ke Kalim Menambah Populasi Marilah kita bertekad dengan ikhlas hati Kita sukseskan simposium ini Baik Rasanya tidak usah berpanjang lebar Karena tadi sudah dipesani bahwa Sesi kedua ini harus selesai dalam Waktu kurang lebih satu setengah jam Jadi pukul tiga Kita harus sudah selesai Karena nanti masih ada satu sesi terakhir Dan nanti Kami persilahkan untuk para narasumber Untuk menyampaikan Presentasinya Dengan alokasi waktu kurang lebih 15 menit Pertama kami persilahkan kepada Ibu Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur Bu Yana kami persilahkan Baik Terima kasih Saya tes suara dulu Kedengaran Ya bagus Silahkan Bu Ya terima kasih Terima kasih Pak Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Walaikumsalam Waktunya cukup singkat ya 15 menit Padahal begitu banyak yang ingin disampaikan Tapi ya saya usahakan Untuk bisa tepat 15 menit Tapi nanti kalau ada Hal Waktunya kelewatan Tolong diingatkan Kemudian yang saya hormati Semua Bapak-Bapak di jajaran Dan Ibu di jajaran Kedeputian Kedeputian Ibu Mirna ya Profesor Maaf Doktor Mirna Savitri Kemudian Yang saya hormati Rekan-rekan dari PPU Dan dari Dari Ketika Negara Dan yang kami muliakan juga Bapak Profesor Doktor Benatal Dengan Satu Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman Baik Silahkan Saya akan sharing sedikit Memberikan pandangan Apa yang akan kami lakukan Next Ketika kita Sudah berhadapan pada IKN Adanya PIKN Sekarang sudah mulai ya Dan arah kebijakan kita Maaf Nah Arah kebijakan kita dalam Dua tahun ke depan Itu kita ingin Maaf Saya Tidak lihat Semua sekali Saya lihat dulu Tujuan dan arah kebijakan kami Di Provinsi Kalimantan Timur Itu adalah Tujuan Masuk pada tujuan satu Ya Yaitu meningkatkan Peran sektor Pertanaman pangan Dan Hoti Kutura Untuk meningkatkan Pertumbuhan ekonomi Yang non-migas Maupun non-batu barang Nah Kami punya tugas Untuk meningkatkan Laju pertumbuhan ekonomi Subsektor Pertanaman pangan Dan Hoti Kutura Sampai dengan 1,29% Dan ini sangat Sulit bagi saya Mengingat bahwa Nanti ada Isu-isu strategis Yang menyebabkan Kenapa ini Agak sedikit Sulit bagi kami Tapi tidak apa-apa Ini sebuah tantangan Kemudian Sasarannya Kami ingin Meningkatkan Produksi tanaman pangan Dalam hal ini Indikatornya adalah Produksi yang menambah Kemudian juga Meningkatkan Bagaimana Kesejahteraan petani Dalam hal ini Adalah nilai tukar Tambahnya Akan meningkat Memang Kalau kita lihat Grafiknya selama ini Di tanaman pangan Cukup menurun Tapi Ada Angin segar Untuk Di bidang Hoti Kutura Next Kemudian Inilah Untuk mencapai Sasar-sasar Sasaran-sasaran tersebut Ada tiga hal Yang kami lakukan Tetapi Yang Jadi Gambaran disini Adalah bagaimana Kami melakukan Kerjasama Dengan baik Dengan Stakeholder yang ada Dengan Fokus Kegiatannya Kegiatannya Masing-Masing Di setiap Stakeholder Tersebut Dan ini Menggambarkan Bagaimana Kami melakukan Kerja Dengan secara Holistik Seperti itu Dan mudah-mudahan Ada tambah Satu lagi Bundaran disitu Otorita IKN Kemudian Yang lain-lainnya Termasuk Disini Tidak Saya Gambarkan Bagaimana Kolaborasi Kami Dengan Kabupaten Kota Tapi Kami Menganggap Bahwa Kabupaten Kota Adalah Bagian Dari Kami Jadi Sementara Ini Buletannya Bagian Sama Dengan Kami Next Selanjutnya Inilah Isu strategis Yang saya Ambil Tidak Semuanya Tapi Ada Terkait Dengan Bagaimana Nanti Gerak Kerja Kita Untuk Menyokong IKN Ini Pertama Adalah Alifungsi Lahan Alifungsi Lahan Ini Kita Tahu Bahwa Kita sadari Bahwa Jenis Dan Struktura Tanah Kita Selama Ini Seperti Itu Mungkin Orang Yang Dari Universitas Mula Warman Paham Bagaimana Jenis Dan Struktura Tanah Kita Bagaimana Mendukung Ini Dan Cocok Apa Tidak Dan Tingkat Kesulitannya Beliau Sudah Tahu Semua Kemudian Kita Ada Gerak Bagaimana Regulasinya Kemudian SDM Pertanian Kami Juga Stres Di Sana Untuk Bagaimana Meningkatkan SDM Pertanian Baik Itu Dari Sisi Petanian Sendiri Sebagai Pelaku Maupun Sebagai Kita Dinas Dan Seluruh Teman-teman Yang Ada Sebagai Petugas Di Lapangan Kemudian Adanya Penyediaan Sarana Perasaan Produksi Pertanian Kita Yang Terus Menerus Dari Dulu Kita Lakukan Itu Dan Lakukan Modernisasinya Termasuk Kita Ingin Sampai Bahwa Bagaimana Teknologi Yang Ada Ini Yang Belum Kami Dapatkan Secara Baik Bagaimana Teknologi Yang Ada Di Pertanian Itu Bisa Sesuai Dengan Kondisi Karakteristik Tanah Dan Lingkungan Ekosistem Yang Ada Di Kalimantan Timur Ini Agak Sedikit Spesifik Dibandingkan Kita Daerah Jawa Umumnya Peralatan Peralatan Enologi Itu Sesuai Dengan Kondisi Di Jawa Tanah Gembur Dan Sebagainya Itu Kita Tidak Untuk Menanam Jagung Aja Kita Agak Kesulitan Bagaimana Tanah Liat Itu Masuk Ke Ujung Daripada Alat Tanam Kita Itu Jadi Agak Sedikit Mungkin Harus Ada Mungkin Ujung Dari Baja Atau Bagaimana Tadi Untuk Alat Tanam Itu Kemudian Hilirisasi Produk Kita Yang Masih Kalah Bersaing Dengan Produk Produk Yang Ada Di Luar Sama Kemudian Saya Ingin Menegaskan Bagaimana Kita Mencoba Untuk Mengurangi Laju Daripada Perubahan Alifungsi Lahan Ini Atau Degradasi Lahan Buah Baku Lahan Sawah Kita Tahun 2019 Itu Ada 40 Dan Ini Tahun 2020 Turun Jadi 39 5 Hektar Kemudian Tahun 2022 Belum Kita Hitung Tapi Di Dalam Laporan Setiap Hari Setiap Regular Setiap Minggu Kami Mendapatkan Angka Di 46 Tapi Ini Bagian Yang Harus Kita Amati Lebih Dalam Dan Ini Kalau Kita Lihat Peta Ini Ada Degradasi Lahan Untuk Tahun 2019 Ke 2020 Misalnya Di Sepaku Saja Itu Lumayan Kalau Sepaku Naik Dari 400 Hektar 477 Hektar Menjadi 600 Tetapi Kalau Yang Di Muara Jawa Yang Selingkup-selingkupnya Kemudian Apalagi Samboja Itu Turun Sampai 300 Hektar Ini Bagian Yang Menjadi Tantangan Kita Bersama Bagaimana Di Daerah Halifungsi Lahan Ini Sangat Mempengaruhi Produksi Karena Kita Tahu Produksi Adalah Luas Panen Luas Lahan Dikalikan Dengan Produktivitas Dan Itu Sangat Mempengaruhi Sekali Dan Ini Bagian Yang Kita Stressing Karena Prinsip Lima Dari IKN Adalah Cirkuler Dan Tanggung Ini Bagian Dari Itu Yang Kita Lakukan Next Kemudian Yang Kami Lakukan Adalah Langsung Saja Pada Yang Saat Ini Adalah Bagaimana Mendorong Pemerintah Daerah Untuk Segera Implementasikan Atau Membuat Undang-Undang Peraturan Daerahnya Seperti Yang Sudah Dilakukan Kota Samarinda Bontang Pasir Dan Brau Dan Untuk Kutekatan Negara Belum Sama Sekali Dan Termasuk Di Dalam Adalah Samboja Jadi Kalau Seandainya Berdasarkan Pasal 44 Ayat 1 Di Undang-Undang Nomor 41 2009 Kalau Ada Lahan Itu Sebenarnya Ditapkan Sebagai LP2 Dilindungi Dan Dilarang Jadi Kalau Seandainya Saat Sekarang Terjadi Pengalih Fungsian Tidak Ada Yang Melarang Itu Karena Belum Masuk Di Dalam LP2 Dan Alih Fungsi Lahan Itu Wajib Mengembalikan Keadaan Tanah Seperti Semula Jadi Ada Di Dalam Seperti Di Itu Apabila Beririgasi Teknis Maka Di Harus Mengembalikan Luasan Lahan Itu Setiga Kali Lipat Daripada Lahan Yang Diambil Untuk Difungsikan Kemudian Pasal 80 Ada Sanksi Dan Ada Bidana Ini Penegakan Ini Belum Ada Mungkin Indonesia Juga Belum Saya Pernah Mendengarnya Tapi Ini Bagian Yang Menjadi Kekuatan Kita Nah Dari Samarinda Bontang Pasir Berau Kami Berterima kasih Itu Tetapi Ini Kami Mendorong Untuk Dilakukan Apa Menindak Lanjutinya Dengan Pengaturan Yang Lebih Linci Rencana Detail Tata Ruangnya Gitu Ini Yang Sesuaikan Dengan LTRW Karena Kenapa Demikian Karena Tidak Bisa Juga Kita Saat Ini Tidak Tau Mana Petaninya Apakah Tempat Lahan Mereka Termasuk LP2D Atau Tidak Karena Kita Belum Sampai Pada Rencana Detail Yang Kedua Kami Mencoba Untuk Mempertahankan Dalam Bentuk Kinerja Terhadap Food Estate Jadi Food Estate Ini Bapak Ibu Sekalian Sebenarnya Food Estate Ini Adalah Dorongan Dari Pemerintah Pusat Kami Pikir Bahwa Dengan Ada Surat Yang Jelas Tahun 2020 Bagaimana Daerah Untuk Melakukan Penidentifikasi Terhadap Food Estate Dan Food Estate Sendiri Ini Kami Menunggu Atas Bagaimana Kementan Waktu itu Untuk Melakukan Mungkin Boleh Jadi Ada Projeknya Di Dalam Hal Yang Kecil Tapi Ternyata Tidak Dan Diserahkan Ke Pemerintah Daerah Dan Alhamdulillah Kutai Kata Negara Sudah Menetapkan Ada LP2B 8.000 Sekian Kemudian Penajam Pasir Utara 1.500 Dan Pasir Sendiri 1.000 Lebih Dan Itu Totalnya 10.000 Ini Bagian Daripada Nanti Kerja Kami Dan Ini Masih Kecil Dibandingkan Dengan Kebutuhan Sebenarnya Nanti Produknya Juga Baru 10% Jadi Total Daripada Kebutuhan Kita Masih Harus Membutuhkan 40-50% Jadi Yang Dari Sini Kita Pertahankan Masih 10% Dan Ini Tantangan Kemudian Di bidang Hortiputura Juga Demikian Ini Nanti Yang Kita Ceritakan Di Belakang Bagaimana Hortiputura Kita Dorong Juga Untuk Bagian Yang Menyokong Daripada IKN Kemudian Next Kami Saat Ini Selama 1 Tahun 2 Tahun Terakhir Melakukan Yang Namanya Kerjasama Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Di Dalam Hal Untuk Pendukung input Estet Ini Di Lapangan Saat Ini Sudah Dilakukan Identifikasi Kita Identifikasi Semua Kelompok-kelompok Pertani Yang Disebutkan Di Dalam Apa Di Dalam Apa Tapi Belum Menjadi Satu Dokumen Resmi Yang Kami Sampaikan Ke Kabupaten Kota Tetapi Inilah Yang Akan Kita Kolaborasikan Dengan Kabupaten Kota Kita Sudah Lakukan Itu Pengidentifikasian Tindak Lanjutnya Nanti Akan Kita Sesuaikan Dengan Penganggarannya Nah Tahun 2021 Sampai 2023 Khususnya Untuk Di Daerah Kutek Kata Negara Pasir Dan PPU Sebagai Penunjang Pertanian Kita Kita Sudah Menyerahkan Banyak Bantuan Bantuan Dari Kalimantan Timur Baik Itu Dari Baik Dari Kami Di Anggaran Pemprov Maupun Dari Anggaran Dari Kementerian Sudah Cukup Mumpuni Tetapi Ada Beberapa Memang Yang Seperti Yang Kita Inginkan Walaupun Pembelah Petaninya Sedikit Kemudian Tetapi Bisa Ditutupi Tenaga Kerja Itu Dengan Adanya Teknologi Jadi Ada Beberapa Kombin Hervestor Juga Kita Serahkan Kepada Seluruh Masyarakat Mudah-mudahan Ini Bisa Ditindak Lanjutin Dinas Pertanian Kabupaten Kota Untuk Bisa Meoptimalkan Dari Bantuan Bantuan Tersebut Mudah-mudahan Ada Pengawasannya Kemudian Untuk Menjangga IKN Juga Melakukan My Project Di bidang Hortikultura Sampai Tahun 2026 Dan Ini Sekali Kerja 23 pulau Terlepohi Kami Juga Di Hortikultura Ini Berupaya Untuk Basisnya Bukan Asis Untuk Memenuhi Pangan Yang Ada Di IKN Dan Wilayah-wilayah Sekitarnya Yang Kembang Tapi Juga Basisnya Untuk Bergembut Apa Expor Dan Untuk SDM Pertanian Kami Sampaikan Bahwa Upaya Kami Adalah Melakukan Selalu Pembinaan Dan Ini Yang Intens Yang Memiliki Daya Luas Dan Daya Tular Kepada Yang Lain Adalah Kami Melakukan Pembinaan Terhadap Petani Melenial Mudah-mudahan Petani Melenial Ada Di Sini Dan Tentu Saja Semua Pembinaan Itu Tidak Meninggalkan Kelompok Kelompok Tani Kita Yang Ada Di Sekitar IKN Sepaku Samboja Maupun Muara Jawa Kami Melakukan Pembinaan Itu Secara Intensif Apalagi Saya Dengar Tadi Ada Sebagian Bahwa Bagaimana Supaya Petani Lokal Ini Tidak Ditinggalkan Seperti Itu Semoga Mereka Tetap Bertahan Di Bidang Pertanian Pada Saat Nanti IKN Benar-benar Sudah Dibangun Kemudian Gambaran Ketangan Pangan Kaltim Bapak Ibu Sekalian Bahwa Saya Ingin Disini Mohon Ijin Pak Moderator Bahwa Saya Meluruskan Tentang Pendefinisian Mungkin Nanti Akan Dijelaskan Lebih Banyak Bagaimana Bagaimana Apa Dini Sebut Ketangan Pangan Apa Kementerian Pangan Kemudian Apa Sih Sendiri Yang Disebut Kedaulatan Pangan Seringkali Teman-teman Media Masyarakat Menyalah Artikan Terhadap Ketiga Definisi Ini Itu Ada Semuanya Di Singapura Suatu Negara Kita Dalam Hal Ini Adalah Pemerintah Daerah Untuk Menyiapkan Pangannya Kepada Masyarakat Sudah Cukup Baik Itu Berarti Sudah Kita Berdaulat Kita Lihat Indeks Kedaulatan Pang Singapura Itu Lebih tinggi Daripada Indonesia Padahal Dia Tidak Punya Itu Konotasi Yang Paling Enak Untuk Bisa Mengerti Bagaimana Sih Kedaulatan Pang Karena Saya Seringkali Ditanya Wartawan Ditanya Masyarakat Kaltim Ini Tidak Bisa Berdaulat Berdaulat Oh Mungkin Bukan Karena Tidak Berdaulat Tapi Karena Kepahaman Definisinya Yang Belum Pas Singapura Lebih tinggi Bapak Ibu Wartunya Tiga Menit Lagi Bu Yana Oke Terima Tata Niaga Kita Beras Kita Di Kalimantan Timur Bagaimana Ada Enam Perantara Tadi Masalah Harga Kita Menghindari Yang namanya Harga Di KM Itu Nanti Akan Tinggi Tapi Yang Saat Ini Sekarang Terjadi Kita Memang Di posisi Neraja Pang Itu Masih Di bawah Kalau Ada Perdagangan Distribusinya Dengan Marginnya Sampai Dengan 10% Itu Cukup Menggiurkan Bagi para Perdagang Margin Sampai 11% Dan Tata Niaganya Cukup Panjang Kemudian Begitu juga Telur Ayam Nah Ini Marginnya Sampai 16% Kita Masih Pada Di bawah Tetapi Untuk Daging Ayam Secara Neraja Ini Kita Hasilnya Hasil Entry Dari Seluruh Indonesia Termasuk Dinas Kami Mengentri Bagaimana Kondisi Neraja Panggah Daging Ayam Termasuk Tetapi Marginnya Yang Yang Luar Biasa 40% Tahun 2020 Saja 40% Mas Sekarang Belum ada Definisi Nira yang Baru Kemudian Melakukan Kerjasama Bapak Ibu Terhadap Bagaimana Pemenuhan Pangan Di Kalimantan Timur Yaitu Kerjasama Dengan DKI Jawa Timur Selawasi Barat Dan Kalimantan Selatan Ini Menghindari Untuk Yang Namanya Pengunculan Dari Kota-kota Satelit Yang Tidak Direncanakan Seperti Samarinda Balikpapan Dan Jarak Antara IKN Dan Kedua Kota Itu Termasuk Kita Juga Kerjasama Nah Ini Yang Kami Coba Untuk Berkolaborasi Karena Kita Tahu Bahwa IKN Adalah Pusat Pertumbuhan Yang Pertumbuhannya Diikuti oleh Wilayah-wilayah Lainnya Maka Heaterland Ini Kami Usulkan Bapak Ibu Untuk Otorita Ini Perlu Diperhatikan Kerjasama Dengan Artinya IKN Punya Juga Lahan Di Lainnya Bukan Hanya Di Sekitar Kota Penyangga Sesuai Dengan PP 64 Selanjutnya Inilah Mohon Izin Pemba Sedikit Pak Moderator Bahwa Kami Ingin Menyampaikan Bagaimana Kami Melakukan Sistem Program PT PH Kami Kedepan Terkait Dengan Kersiapan Kami Terus Terang Kalau ada Yang Mewakili dari Menteri Pertanian Dua Tahun Yang Lalu Tahun 2021 Awal Saya Sudah Bertanya Bagaimana Tindak Lanjut Kita Terhadap IKN Tapi Pada Saat Itu Belum Ada Kejelasan Sehingga Pada Saat Itu Kami Belum Mampu Untuk Melakukan Rencana Kerja Kami Sampai Tahun 2024 Nanti Karena Kami Susun Pada Saat Tahun 2021 Jadi Belum Ada Kejelasan Tentang IKN Akhirnya Sepertinya Kita Meraba-raba Dan Kembali Ke Basic Data Yang Ada Tapi Di Dalam Perjalanannya Kami Melakukan Shifting Program Paling Tidak Ada Beberapa Hal Yang Mungkin Menjadi Persiapan Kita Nanti Kalau Seandainya Ada Rencana Kerja Panjang Kita Kami Yang Selanjutnya Pertama Adalah Kami Coba Untuk Mendefinisikan Dan Memantahkan Kebalik Kawasan Pengembangan Kami Yang Teridependensi Jadi Antara Satu Wilayah Dengan Wilayah Akan Terhubung Kemudian Juga Kita Mencoba Untuk Teknologi Misalnya Kita Tahu Bahwa Di KM Nanti Energinya Betul-betul Energi Hijau Jadi Alat-alat Pertanian Membutuhkan Bahan Bakar Maka Kita Coba Untuk Pertanian Para Petani Di Sana Sekaligus Juga Bisa Mengasihkan Energy Listrik Sendiri Dengan Agro Forte Jadi Untuk Skala Usaha Untuk Daerah Perkotaannya Kan Ada Web KPKP Yang Kota Yang Desa Mungkin Ada Sedikit Pedesaan Mungkin Ada Kalau Perkotaan Kami Menurutkan Bagaimana Permakultur Ada Bagian Daripada Karena Ini Sangat Konsisten Dengan Bangunan-bangunan Yang Ada Yang Berbasis Dimikri Jadi Wild Wild Lestarinya Juga Ada Kemudian Kampung Budaya Lestarin Sudah Jelas Untuk Daerah Perikanan Tangkap Nanti Kami Ada Diskusi Juga Dengan Kementerian Perikanan Memang Ada Kampung Budaya Lestarin Mereka Kembakan Mungkin Ini Cocok Untuk Daerah Kita Mora Jawa Kemudian Selanjutnya Sifat yang lainnya Adalah Pengembangan Nah Ini Yang Jadi Bagian Ingin Saya Diusulkan Sebenarnya Untuk Bisa Menjadi Bagian Yang Dikembangkan Kalau Berdasarkan Perpres 64 Tahun 2022 Kan Tata Ruangnya IKN Penyangganya Hanya Ada Dua Dimasuk Dan Perpres Itu Yaitu Samarinda Nah Karena Ini Adalah Basisnya Untuk Pengembangan Wilayah Ekonomi Growth Gitu Ya Pusat Ekonomi Jadi Kami Coba Melihat Melirik Coba Dilirik Untuk Kabupaten Kutai Barat Karena Kutai Barat Ini Subur Untuk Wilayah Potensi Sangat Wati Kultura Hanya Saja Memang Secara Geografi Dekat Secara Geografi Tapi Memang Aksesnya Yang Sangat Terbatas Yang Masih Saya Pernah Dari Kutai Barat Menuju Persimpangan Daripada Samboja Itu Ya Aksesnya Karena Dia Jalan Yang Seadanya Seperti Itu Ya Cukup Lama Tapi Kalau Seandainya Itu Menjadi Bagian Sudah Terhubung Baik Itu Akan Lebih Baik Jadi Ada Padi Gunung Di Sana Yang Mungkin Menyanggap Kemudian Kita Tahu Bahwa Kayak Mencoba Untuk Mengantisipasi Kita Coba Untuk Antisipasi Jangan Sampai Nanti Harga Cukup Naik Hanya Gara-gara Pasokan Barangnya Makanya Mudah-mudahan Nanti Ada Tambahan Pelabuhan Barang Lagi Di Muara Jawa Ada Pelabuhan Yang Baru Yang Sifatnya Sepersentatif Ini yang No Dwelling Time Karena Inflasi Bisa 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 Bersingkat Bu Ya Sedikit Dengan Harga Jadi Gap Harga Walaupun Inflasi Kita Misalnya Kalimantan Timur Kecil Tetapi Harga Gap Harga Itu Ada Jadi Inflasi Itu Kenaikan Barang Yang Secara Terus Menurus Dalam Satu Waktu Tapi Kenaikan Itu Jadi Indeks Tapi Kalau Harga Harga Bisa Terjadi Gap Harga Manja Di Kalimantan Timur Bisa 30.000 40.000 Tapi Kalau Di Jawa Bisa 15.000 Jadi Ada Gap Harga Tapi Inflasi Bisa Kecil Terus Selanjutnya Terakhir Mungkin Penambahan Fokus Penanaman Kami Melakukan Itu Jadi Kami Menyiapkan Yang Secara Fisik Kultus Jaringan Itu Sudah Cukup Baik Bisa Dilihat Nanti Kalau Bapak Bapak Ibu Jalan Ke BBI Di Kilometer 40 Membuat Tadi Nanti Next Time Ada Agro Edu Park Kami Siapkan Agro Edukasi Kemudian Kami Juga Melakukan Inovasi Terhadap Bagaimana Mengatur Buah Buah Hal Itu Tidak Di Musim Tapi Sudah Berbuah Jadi Menghindari Pasokan Termasuk Kita Mencoba Untuk Perbenihan Yang Modern Jadi Di BBI Akan Menghasilkan Satu Dua Tahun Sekian Dan Terima Kasih Banyak Yang Telah Menonton Sampai Selesai Semoga Video Ini Dapat Menambah Wawasan Bagi Para Besti Sekalian Masa Nonton Doang Tapi Enggak Subscribe Cuaks Terima Sampai Tidak Terima kasih.